Pemirsa selain untuk mengurangi polusi, ruang terbuka hijau bisa jadi sarana warga bersantai sejenak dari hiruk pikuk jalan raya. Salah satunya adalah taman literasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan yang punya sejumlah fasilitas termasuk perpustakaan. Bersantai sambil menikmati suasana asri bisa dilakukan di sini, di Taman Literasi Kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini nih yang dibutuhkan warga di tengah hiruk pikuk jalanan kota yang melalahkan. Berada di kawasan yang terintegrasi antara MRT dan Transjakarta, memungkinkan taman literasi jadi lokasi tunggu saat hendak pindah moda transportasi. Pikiran penat, pulang kerja, ya kan? Datang ke tempat ini sambil liatin MRT, tuh. Ada perpustakaannya juga loh, pengunjung bisa bebas membeli ribuan buku untuk dibaca sambil bersantai di sini. Ada 5.000 buku di sini, di mana sebagian dari masyarakat sampai sekarang pun masyarakat masih bisa berpartisipasi untuk memberikan buku ke Taman Literasi. Buku-buku ini juga kita bisa pinjam untuk dibaca di area taman. Dulu, taman seluas 9.300 meter persegi ini bernama Taman Kristina Marta Tiahahu. Revitalisasi dilakukan dengan sejumlah fasilitas yang dikembangkan. Cakupan area hijaunya meningkat. Karena tadinya, atas area hijau yang hanya ada di ground level, akhirnya kita bikin double decking, multi stack. Mungkin bisa dilihat, ya di area atasnya juga ada area hijau, taman-taman, ya. Jadi sebetulnya saat kita merevitalize ini, kita juga menambah cakupan area hijau. Taman yang dulunya sepi peminat, kini jadi makin ramai oleh muda-mudi. Menurut aku tempat ini lumayan nyaman sih, apalagi ambience-nya tuh bener-bener bikin aku ngerasa homey. Karena di sini juga bersih, terus tempatnya teratur juga strukturnya, gitu. Sejumlah tenda-tenda kuliner yang berjejer bisa jadi pilihan. Selain itu, kolaborasi dengan sejumlah seniman biasa dilakukan pada sebuah pertunjukan. Nah, dalam rangka memperingati hari lingkungan sedunia, kali ini Taman Literasi bekerjasama dengan senimal asal Yogyakarta Tektik menyuguhkan instalasi bertema tanah hentah berantah yang terbuat dari sampah plastik. Ini adalah seni instalasi yang hasilnya dibentuk dari kantong-kantong plastik limbah, gitu ya. Dan ini akan ditampilkan hingga tanggal 25 Juni, ya. Karena kami ingin memperkenalkan bahwa lingkungan hidup adalah part dari kita semua untuk jaga. Ada juga meja interaksi mikroplastik. Seru juga yang milih-milih sampah begini. Pengunjung diajak sadar memisahkan sampah plastik yang tidak bisa terurai dan bisa mencemari lingkungan. Ilham Ardian, Syawgad dan melaporkan.